Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengatakan pihak kepolisian masih akan melakukan penyidikan dalam kasus penganiaan AM, 17 tahun, Santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga meninggal dunia. Saat ini polisi telah menetapkan dua tersangka yaitu M. Fatahul Aski, 18 tahun, dan I.H., 17 tahun, yang tak lain adalah Senior Am di Pondok Gontor. Niko mengatakan dalam lanjutan penyidikan nanti tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka. Dalam proses penyidikan apakah dua orang yang ditetapkan tersangka ini bisa menyeret orang lain atau tidak? Bagaimana tanggung jawab Pondok, ini masih proses, kata Niko, Senin tanggal 12 September tahun 2022. Niko juga mendapatkan informasi terkait rencana kedatangan keluarga korban ke Ponorogo yang nantinya bisa diambil keterangannya sehingga bisa melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Dalam kesempatan itu, Jenderal Bintang tersebut juga menyampaikan hasil koordinasinya dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Bintang Puspayoga. Dalam rapat terbatas itu, fokus pembahasan adalah membangun mekanisme pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali terutama dalam lembaga pendidikan di jatim. Kami melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Satgas ini ada beberapa dinas yang terkait terutama Dinsos P3A dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lanjutnya, Satgas tersebut bertugas untuk memudahkan dalam memberikan informasi dengan memberikan nomor telepon hotline bagi siapapun yang menjadi korban. Korban bisa segera melapor dan kami bisa segera menindak lanjuti, tegas Niko. Namun yang terpenting, pria asal Surabaya tersebut berharap setiap lembaga pendidikan agar mematuhi perlindungan terhadap anak sehingga bisa memperoleh pendidikan tanpa kekerasan. Ini bisa dibentuk peran aktif lembaga pendidikan dan anak-anak itu sendiri, pungkasnya.